Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mat sore Maaf ya Tiong itu rambutnya lucu banget Lu potong dimana? Pas motong abangnya merem ya? Aduh insyaallah Tadi udah ada si Jui ya Ngomongin orang jelek Gue tersinggung banget di belakang Ngomongin gue Jadi kalau orang jelek emang Mestinya jangan ngumpul sama orang jelek Ya tambah jelek dong ya Ini gue kasih tipsnya Karena gue gak ngerasa ganteng Jadi kalau lu jelek nih Ini yang ngerasa jelek mana? Angkat tangan dulu Gue mau kasih tau tipsnya nih Ya Jui lu so ganteng banget nih Kesebelah ini Gue sih enggak Ini buat yang jelek Jadi Biar lu gak keliatan jelek-jelek amat Lu cari temen Tapi yang lebih jelek lagi Jadi lu keliatannya mending Ya Oke disini udah ada yang nonton komik 8 belum? Ada gue Komik Eh di bioskop jangan nonton radio Ada gue Gak ada Alhamdulillah akhirnya gue main film Scene-nya agak banyak kan Cuma ya gitu tadi gue bilang ya Kalau gak ganteng-ganteng amat tuh pamernya susah Beneran Tetangga gue padahal yang Bang Arief katanya main film ya Jadi apaan? Kalau Razor Hardian gampang ya Oh jadi pemeran utama Di komik 8 ini gue susah banget sombongnya Buat yang nonton paling udah tau ya Masa iya gue bilang Di komik 8 saya Yang dikejar-kejar buaya Iya jadi keseringan gagal sombong bu Bingung Nyombongin aja bingung Dikejar buaya Udah gitu apa? Buayanya gak doyan sama gue Buaya lewat Itu ada 3 buaya Gue ngebayang kalau dia ngobrol kali itu Jangan dimakan dagingnya yang itu Pait Ngajar Udah gitu paitnya apa lagi? Orang taunya gitu Kalau main film katanya banyak duit Lebaran kemarin gue ditodong sama saudara gue Suruh traktirin tiket bioskopnya Ada 10 orang Mayan Udah gitu bukan itu doang Gue disuruh ngantriin tiketnya juga Udah main Bayarin Suruh jadi calo tiketnya juga Pait Cuma gue mesti merasa bersyukur Karena Sebelum-sebelumnya gue main cuma Scene-nya kecil-kecil Pendek-pendek Itu gue dibayar bukan untuk main ternyata Untuk nunggu Lo ngebayang dari jam 7 pagi Gue nunggu Udah dandan nih Take-nya Jan 11 malam Itu baju dari kering Basah keringet Kering lagi Basah keringet Bahu mah jangan ditanya Iya Itu coba cium sebelah lo Kayak gitu Coba Bau jangan ditanya Udah gitu Kalau lo bukan pemeran utama Atau lo belum terkenal-terkenal amat Lo mesti nyari makan sendiri Di lokasi syuting Sekali waktu gue pernah lagi nungguin Dari jam 7 nih Aduh lapar ya Ada meja makan tuh Gue makan dong Jadi take dulu Satu scene Terus makan Diusir sama orang cateringnya Eh mas mas Nyari kardus Bukan disitu Ini gitu Jadi kalau yang gak ganteng-ganteng amat Dajak main film Mikir dulu deh Ya lu Iya 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 Oke Ini tahun ajaran baru Anak gue ada yang masuk SD Ada yang aneh Ketika gue daftarin anak gue sekolah Selain baik Ini uang pendaftarannya nih Gak kecil Uang pendaftaran Gue bayar Uang seragam Gue bayar SPP bulan pertama Gue bayar Yang aneh apa Ada uang gedung Oke Disini ada yang punya anak belum? Si bapak aku muda banget pak Eh punya anak Si bapak ngerasa muda banget Iya ini jadi balik lagi tadi Ini ada yang namanya uang gedung Ini aneh sama gue nih Jadi ini uang gedung buat apaan ya? Ya buat gedungnya pak kata gurunya Ini SD ini dari gue kecil sampai sekarang Udah ada Dan tiap tahun dia minta uang gedung Dan gedungnya gak nambah-nambah gede Ya kecuali dia minta uang gedung Tiap tahun nambah lantai Ini enggak segitu-gitu aja Palingan ganti warna doang Eh mesti bukan uang gedung ya Uang cet Ya Loh iya dong Gedungnya gak nambah ke uang gedung Yang aneh lagi ada sekolah alam Minta uang gedung Taruh ente gimana-gimana? Iya nih pendaftaran Ini seragam Sama uang gedung Lapan situ sekolah alam Lapan situ sekolahnya di kebun? Masa minta uang gedung? Mestinya minta uang pupuk ya Aneh banget Terus Anak gue baru masuk nih Dua minggu lah ya Dan gue baru tau Anak kecil ternyata bisa stres juga Jadi anak gue lagi gak kepengen sekolah nih Gue sedih sebetulnya Dan Lagi kebingungan cara nerangin ke anak gue Gimana harus sekolahnya Karena setelah gue cari tau Di ilmu parenting Ya pak ya Di ilmu parenting Kita gak boleh ngomelin anak Jadi di ilmu parenting tuh ada Gak boleh diomelin Cuma gue bingung caranya gimana Akhirnya gue nemu nih Gue bilang ke anak gue Kak Kakak mesti sekolah Karena dengan sekolah Kakak jadi pinter Ketika pinter Kakak bisa jadi apa aja yang kakak mau Bisa jadi apa aja? Bisa Berarti bapak gak sekolah dong dulu Maksudnya Lah bapak gak jadi apa-apa Gue Arief diduk Eh kalau mobil kan Mau kemana? Kalau motor Eh Ah kelewat Buah kemana Buah kemana Sampai jumpa 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 Sampai jumpa